Intro Elkan Bagot harus dikarantina Indra Syafri pusing tujuh keliling Dubes RI bilang harusnya dari awal Namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe dulu Agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah mari kita simak bersama-sama Apa satu kata yang pantas disematkan kepada timnas Indonesia Jelang laga penting melawan Vietnam di Piala AFF 2020 Rabu 15 Desember Setelah tampil cemerlang melawan Laos Bek Andalan Indonesia Elkan Bagot dikabarkan bakal absen melawan Vietnam Karena terkena kebijakan karantina dari pemerintah Singapura Tentu saja ini menjadi sinyal negatif tim nasional Indonesia Pasalnya kehadiran pemain berdarah Inggris Indonesia itu sangat dibutuhkan sekuat Garuda Namun yang paling mengejutkan jelang laga kontra Vietnam Tiba-tiba Elkan diminta untuk melakukan karantina oleh Kementerian Kesehatan Singapura Karantina harus dilakukan karena Elkan kabarnya satu pesawat dari London ke Singapura Dengan penumpang yang terjangkiti COVID-19 varian Omikron Pada selasa 7 Desember 2021 lalu Setelah itu pemerintah Singapura kemudian mengirimkan surat untuk karantina kepada Elkan Bagot Senin 13 Desember lalu Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Yang mendengar kabar ini langsung gerak cepat dengan menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Agar bisa melakukan negosiasi Ketum PSSI diketahui telah berkomunikasi langsung dengan Suryo Pratomo Dubes RI untuk Singapura Saya menyayangkan aturan ini Elkan sudah bermain saat lawan Laos Kalau mau di karantina seharusnya dari awal Sebelum lawan Laos Lagi pula Elkan sudah dites PCR dan negatif tuturnya Kabar tersebut juga dibenarkan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri Dia menyatakan PSSI sudah meminta bantuan kepada Kedubes RI Untuk berbicara dengan otoritas setempat Sejauh ini kabar sukses setidaknya negosiasi itu masih didantikan Kenapa Elkan harus di karantina? Dia sudah tiga kali tes PCR disini Hasilnya negatif Selain itu dia juga melakukan aktivitas bersama tim dan bermain lawan Laos Ini yang membuat kami bertanya-tanya tutur Indra Syafri Selasa 14 Desember Sejatinya Elkan Bagot sudah menjalani prosedur saat tiba di Singapura Dia juga mengikuti turnamen Piala AFF 2020 Dengan sistem bubble Yaitu hanya beraktivitas di hotel yang sangat terbatas sekali Selain itu timnas Indonesia juga masuk ke Singapura tidak seperti warga lainnya Ada surat izin dari MTI atau Ministry of Trade and Industry Kami sayangkan kebijakan terhadap Elkan apalagi infonya kemarin Karena itu kami mohon agar Elkan tidak perlu di karantina lagi dan bisa main lawan Vietnam Tukas Indra Syafri Sejauh ini Elkan memang baru bermain pada babak kedua melawan Laos Namun performa dan andilnya untuk tim begitu besar Tembok pertahanan Indonesia juga semakin kokoh dengan kehadirannya Saat pemain Ip Vistun itu tidak bisa dimainkan Tentu menjadi kerugian tersendiri bagi Indonesia Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyaksikan video ini Dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya Terima kasih telah menonton!